Assalamualaikum dan selamat petang Hari ini kita bersedia langsung dari 3M Auto Workshop Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia Yang terletak di belakang Mebeng Alam Mesra So hari ini kita Ingin berkongsi Masalah aircon Di mana kita ada di Max Wicros Masalah disini ialah aircon blower tidak jalan Jadi persoalan dia Blower tidak jalan ini adakah disebabkan oleh Blower motor Atau disebabkan oleh resistor Atau disebabkan oleh PCB board Atau disebabkan oleh relay Atau disebabkan oleh fuse So ini adalah keberang kalian dan kemungkinan Kenapa blower itu rosak Pertama sekali mungkin PCB itu sendiri Mungkin itu motor blower itu sendiri Mungkin resistor itu sendiri Mungkin fuse ataupun relay itu sendiri Keberang kalian dia Tetapi apakah langkah-langkah untuk kita cek Sama ada masalah yang tersebut daripada motor Daripada blower Daripada resistor Daripada fuse ataupun relay Hari itu kita sudah kongsi Triton Perkongsian bagaimana Blower pun tidak jalan Tapi adakah kita ganti blower terus Sesetengah kereta Sesetengah kereta Ada yang blower Masalah Otomatik resistor masalah Kenapa Blower di sebelah kiri saya Resistor di sebelah kanan saya Dan resistor memerlukan angin Untuk sejukkan badan dia sendiri Apabila blower rosak Otomatik resistor rosak Tapi persoalannya Betulkah begitu Patutkah kita ganti blower Sebelum kita cek one by one Untuk mengecek benda ini Langkah pertama sekali kita kena faham Cabut dulu soket Di bahagian Blower dahulu Sekarang kita akan start Orang ini datang Blower tidak jalan Katanya nomor empat kah Nomor empat saja Orangnya ada sana Coba kasih tengok dia sekejap Orangnya ada sana Mantap bang Orangnya ada sana Jadi sekarang nomor empat Dia kata ada 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 angin saja So kita jangka Memang blower mungkin tidaklah Ataupun ada masalah lain So jom kita tengok Bagaimana cara kita cek Bagaimana sistem itu beroperasi Sebab kalau kita salah langkah Boleh menjawabkan kerugian yang besar Kepada customer So kita cek dulu Step by step dia Bagaimana kita tahu Dia itu resistor masalah Blower masalah Relay masalah Fuse masalah Ataupun PCB control PCB ini banyak panel control board Yang button-button itu Button 1, 2, 3 itu masalah Itu PCB board So sekarang ini kita tengok dulu Apa yang terjadi dengan kereta ini Jom kita akan start Oke sekarang kita start kereta ini Oke Oke sekarang ini kita Tengah on So saya akan menggunakan tisu Saya akan menggunakan tisu Saya akan menggunakan tisu Nah ini sekarang kita off Sekarang off kita on Oke Tiada angin Oke sekarang 2 Ini 1 2 Tidak ada angin 3 Tidak ada angin 4 Ada angin Oke nampak Ada angin So sekarang persoalan dia Sekarang kita offkan dulu Persoalan dia Adakah masalah Blower Ataupun tidak Berarti kalau sudah nomor 4 4 Jalan Mananya Blower tidak ada Sudah masalah lah Itu untuk kereta model D-Max Wicross Tapi bagaimana kalau kereta itu Jenis Saga FLX Model-model kereta baru Yang menggunakan Electronic Resistor Yang begini menggunakan Perintang biasa saja Yaitu sejenis Resistor jauh dulu Resistor juga Tapi dia menggunakan Gegelung untuk menghalang itu Voltage Untuk slow So sekarang kita Jom kita tengok Bagaimana cara kita cek Oke jom Oke sekarang ini Kita berada di Kenderaan ini So pertama sekali Kita buka dulu Wire Blower ini Wire Blower ini Terletak di bawah ini Nah sekarang ini Oke Kita kena paham Oke alat test saya ini Saya kasih tengok dulu Alat test saya Kalau begini hijau Saya touching saja Dia keluar hijau Makanya negatif Kalau saya touching Saya begini Di depan ini Dia jadi positif lah Arus itu So untuk menghidupkan Ini motor Blower ini Yang duduk bawah Coba kameraman Tengok sini Untuk menghidupkan Blower ini Dia perlukan positif Dan negatif So sekarang kita cek dulu Sebelum kita cek disini Kita test dulu Hidupkan Hidupkan button PCB Sekarang kita tengok Oh tengok Sini kameraman PCB board ini Hidup Icon hidup lah Oke Icon hidup Oke kita tengok disini Sekarang apakah arus yang lalu Oke sekarang kita sentuh Oke positif ada Betul Positif ada Kan syarat untuk hidup Blower Motor dia perlu ada positif Dan negatif Oke ini warna merah Nampak ah kameraman Takut di kamera Tak berapa merah Oke Negatif Tiada So bila negatif tidak ada Memang lah motor Tak mau jalan Betul Oke kita akan button Pegi nomor 2 Tengok tangan saya 2 Positif ada Negatif tidak ada Itu nomor 2 Nomor 3 lagi Positif ada Positif ada Negatif tidak ada Betul Kita pergi nomor 4 Ah nomor 4 Positif ada Negatif ada Sebab itu kenapa Nomor 4 ada Angin Tetapi dia terlampau kuat So suspect dia Apabila positif ada So relay dengan fuse Tak payah cek lah Sebab positif ini Daripada relay dan Puse Dan yang ini Negatif pula Daripada Resistor dan PCB board So sekarang ini Kita balik nombor ini Nampak Saya pikir nomor 4 Tidak ada Nomor 3 Tidak ada Ini nomor 3 Nomor 2 Nomor 1 Oke So kenapa Saya suspect PCB board Saya suspect ini Resistor Sebab resistor fungsinya Adalah Mengontrol Mengontrol Nomor Nomor 1, 2, 3 Bagi kereta Jenis ini Dan ada setengah-tengah Kereta Wira Pun begitu Nomor 4 Dia boleh hidup Nomor 1, 2, 3 Tak hidup Biasanya suspect itu Tapi untuk kereta Saga BLM Saga FLX Dan kereta-kereta Yang sewaktu dengannya Apabila resistor masalah Maka Nomor 4 pun Tidak akan jalan Ada juga setengah-setengahnya Kereta yang boleh jalan Bergantung kepada Jenis resistor So di tangan saya ini Adalah resistor Yang baru So yang disini sekarang Adalah saya sudah buka Resistor ini duduk di bawah Coba kameramen Cunjuk di bawah Dia duduk di bawah sini Ini Duduk di sini Oke Ada 2 nut Dia duduk di sini Oke Dia duduk di sini Dia kenapa Mesti duduk di sini Sebab Resistor ini Fungsinya Perintang Merintang Atau menghalang voltage Supaya Memperlahankan kipas So Jenis yang ini Adalah baru So betulkah Jangkaan saya Resistor problem Ataupun PCB dari sini Problem So kita try ganti Resistor Tengok apakah hasil dia Alright Oke sekarang ini PCB baru Eh sorry Resistor baru ya Resistor baru Oke ini Resistor lama Tengok Resistor lama Kalau kita tengok Ada kesan terbakar Coba kameramen Laju sikit Tengok sini Ada kesan terbakar So kita buka Sebenarnya putaran angin Tidak akan sekatan Penggerik sahaja Sebab setiap Jalur-jalur Pakai batu boleh Pakai ini boleh Jadi Resistor ini Macam-macam Ada yang pakai Wire untuk menghalang Voltage Ada yang pakai Elektronik Ada juga Pakai gegelung Tapi untuk yang ini Dia pakai Macam gegelung juga Pad dia Dia untuk menghalang Voltage Cuma di sini Dia ter Terbakar Oke So kita pasang Yang baru Kita tengok Test pen saya Oke sekarang Kita pasang yang baru Kita hop dulu Oke sekarang Kita pasang Kita try on Nombor 1 Tengok kameramen Kita on Nombor 1 Oke Alright Kita tengok Warna merah ada Warna hijau ada Betul Oke Kita pasang Nombor 2 Tengok kameramen Warna merah ada Warna hijau ada Hijau mana yang negatif Kita pasang Nombor 3 Warna merah ada Warna hijau Ada Dan terakhir sekali Nombor 4 Memang asalnya ada Dan Hijau pun ada So jom Kita tidak dapat hidupkan lama Dalam keadaan resistor Tergantung begini Kena ingat Resistor rosak ini Disebabkan 2 benda Satu Blower rosak Sebab tidak sejuk Yang kedua Memang sudah sampai Hayat dia rosak lah So itu Kenapa dia rosak Ada 2 Satu Blower rosak Sebab resistor ini Dia duduk di sini Blower Dia perlukan angin Untuk sejukkan resistan dia Dia menghalang itu barang Benda yang terhalang Mesti menghasilkan Habar Habar itu perlu Disejukkan oleh Blower Kalau Blower itu rosak Apa yang kasih sejuk sama dia Tidak ada Tetapi adakah semestinya Rosak ini resistor Blower rosak Tidak Macam kes ini Tidak Kes ini hanya resistor Seaja rosak Tetapi kena ingat Biasanya bila Blower rosak Biasanya Resistor turut rosak Kerana Apa Sebab resistor ini Maksudnya Dia menghalang voltage Dengan halangan itu Dia menghasilkan Habar di sini Habar itu Tidak dapat disejukkan Sebab Blower sudah habis carbon Oke Faham ya Tapi untuk kes ini Dia selamat Yaitu kita ganti Resistor sahaja So jom kita pasang Dan Kita tengok hasil dia Kita pasang dulu Blower Oke Blower kita dah pasang So kita akan gunakan Tisu Nombor 1 Tisu ini supaya nampak Syakir merah Mana lah Nampak angin itu Oke Kita tengok Nampak Pusat ada angin Ini nombor Ini nombor 1 Ada angin sekitar Nombor 2 Angin kuat Nombor 3 Nombor 4 Oke Jadi semua nombor ada sudah So 1 2 3 Oke Jadi Alhamdulillah selesai Untuk penggambaran kali ini Dan perkongsian Semoga Video ini ada manfaatnya Jadi langkah-langkah Untuk menukar resistor ini Kena ada step by step Jangan dulu kita Terus salahkan yang lain Sehinggalah kita Tidak mengecek Dia punya puncak dulu So itu saja perkongsian Pada hari ini Hari itu kita Kongsi Triton Yang hari ini Kita kongsi Di Max We Cross So semoga video ini Bermanfaat Insya Allah Sekiranya video ini Apa Ada manfaatnya Ya Kameramen jauh cekis Loh mata saya Jadi Apa Sekiranya video ini Ada manfaatnya Boleh Subscribe Like Ataupun share Ataupun mungkin Ada pengguna di Max We Cross Ataupun mungkin Ada pengguna Menghadapi masalah yang sama Cuba buat langkah-langkah Tadi itu Kalau tidak pun Cuba kita Belajar Ataupun komen di bawah Untuk kita sama-sama Bertukar pandangan Kami bukan pandai Tetapi kita share Apa yang kita tahu Insya Allah Semoga bermanfaat Assalamualaikum Thank you